Terinspirasi sego sambal mak yeye yang terkenal di Surabaya Jadi hari ini bikin sego sambal versi aku ya Langsung aja yuk, kejara membuatnya Berhubung gak suka iwakpe kecuali kalau terpaksa Jadi ikan asapnya diganti pakai tongkol Ini dikukus dulu ya, bareng cabai rawit, cabai merah dan ranti Sekarang buat bumbu untuk tempe dan ikan asapnya Cukup pakai bawang putih dan garam yang diulek Kori air, goreng tempe sampai kering Lalu ikan asapnya digoreng sebentar aja asal kena minyak panas Lanjut buat telur dadar, dikasih bawang pre biar tambah sedap Namanya sego sambal, jadi sambalnya kudu enak, pedes dan sedap Rahasia bikin sambal yang nampol Aku selalu pakai terasi keha yang diproduksi secara tradisional Dengan 100% udang rebon asli tanpa campuran, bahan pengawet atau pewarna buatan Dengan harga Rp10.000 untuk kemasan 125 gram Dan Rp18.000 untuk kemasan 250 gram Bisa menghasilkan masakan yang enak Karena terasi keha memiliki kualitas terbaik Dengan harga terjangkau Pesan terasi keha sekarang juga Melalui Instagram, Sopi dan Tokopedia Terasi keha Nah ini sambalnya udah jadi Tinggal di teplokin aja di atas nasi hangat Telur, tempe, ikan tonggol asap dan lalapan Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Selamat menikmati Terima kasih